Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak melakukan penyimpangan dari pengadaan fasilitas kesehatan serta vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat. KPK akan mengawal dan mengawasi dengan ketat setiap proses penyalurannya ke daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, usai melakukan audensi tertutup dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X. KPK mengingatkan tidak hanya bagi Yogyakarta, melainkan juga bagi daerah lainnya agar tidak melakukan penyimpangan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Ini terkait untuk pengadaan alat sarana penanggulangan pandemi COVID. Ini terkait dengan kondisi jalurat, itu yang sebetulnya tadi kami bicarakan, karena ke depannya itu pengadaan-pengadaan prasarana alat kesehatan atau vaksin, betul-betul dapat efektif dan efisien dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Yang penting lagi, tidak ada penyimpangan. Yang mengambil keuntungan di tengah.